Sistem imun, kemudian sistem endokrin, dan kemudian pada bagian ketiga kita akan berfokus membicarakan tentang fisiologi dari sistem saraf. Dari pembelajaran kita tentang sistem saraf ini, kita berharap bahwa nantinya mahasiswa akan mampu menjelaskan dengan rinci, dengan mendetail tentang bagaimana struktur dari neuron dan neuroglia, dan bagaimana fungsi masing-masingnya, lalu bagaimana tipe-tipe sinaps dan neurotransmitter yang terlibat pada proses transmisi sinyal melintasi sinaps, kemudian bagaimana channel-channel ion atau seluran-seluran ion yang ada pada membran sel saraf dan perannya masing-masing, dan mekanisme buka-tutup dari channel-channel ion tersebut, dan bagaimana peranannya dalam proses transmisi impuls, baik antara saraf, antara satu neuron ke neuron lain, ataupun antara neuron dengan efektor. Dan nantinya kita juga berharap bahwa melalui pembelajaran ini, mahasiswa dapat menunjukkan contoh-contoh fenomena, kejadian-kejadian yang terkait dengan fungsi kerja dari sistem saraf, baik pada hewan, vertebrata, invertebrata, maupun kepada manusia sendiri, dan kaitannya dengan kesehatan. Pada bagian pertama ini, saya akan berbicara tentang beberapa konsep mendasar, jadi kita akan sedikit flashback ke struktur neuron, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan fungsi dari neuron itu sendiri. Berbicara tentang neuron, ya tentu dia merupakan suatu sel, tapi sel yang memiliki karakteristik yang spesifik, jadi not a usual cell. Ketika kita melihat pada sel-sel saraf atau neuron, kita bisa mencermati bahwa dia terdiri dari badan sel, kemudian di badan sel tentu ada sitoplasma dan ada nukleus, tetapi yang mencirikan secara spesifik dari neuron bahwa dia memiliki juluran dari sitoplasma itu, modifikasi dari sitoplasma-nya yang berupa dendrit. Jadi dendrit ini juga memiliki cabang-cabang gitu ya, jadi ada spine atau duri dendrit kalau bahasa kitanya. Lalu kemudian dendrit juga dan badan sel itu maksud saya, badan sel memiliki koneksi dengan akson, jadi pada sel-sel lain tidak ada perpanjangan dari sel ini membentuk akson. Akson kemudian yang panjang yang nantinya akan berakhir pada terminal akson atau akson button. Jadi terminal akson menjulur ke sini, di bagian ujung dari akson ini biasanya akan membentuk percabangan seperti jari, seperti ini, dan di sana nanti akan terbentuk koneksi antara suatu neuron dengan neuron lainnya atau suatu neuron dengan efektor, misalnya dengan otot. Nah, di akson yang menjadi karakter spesifiknya adalah bahwa akson, sebagian dari akson itu diselubungi oleh membran yang kita dikenal dengan myelin seeds atau selubung myelin yang merupakan produk atau derivat sintesis dari karakter non-neuron, yaitu oligodendrosik. Itu tadi merupakan flashback dari struktur neuron yang tentunya pada misalnya ketika belajar tentang struktur hewan, kita sudah belajar tentang itu, tetapi untuk mengingatkan kembali. Nah, ketika kita berbicara tentang fungsi dari bagian-bagian neuron itu, maka suatu sel saraf atau suatu neuron terbagi menjadi daerah-daerah tertentu, zona-zona tertentu yang kita lihat di sini, ada yang kita kenal dengan bagian yang berfungsi sebagai resepsi, jadi penerima. Penerima apa? Ya, penerima stimulus, gitu ya. Jadi ada aliran potensi listrik dari neuron lain atau dari reseptor. Nah, itu daerah resepsi ini, terdiri dari badan sel dan dendritnya itu. Jadi ini merupakan daerah yang kita kenal dengan bagian yang menerima sinyal, baik sinyal itu dari reseptor maupun sinyal dari neuron lain. Lalu kemudian ada daerah yang dikenal dengan zona integrasi. Apa itu integrasi? Yaitu bagian, yang kalau kita kenal dengan akson hilok, jadi ini merupakan daerah akson, tapi pangkalnya. Nah, daerah ini merupakan bagian yang menjadi senter atau penyatu dari semua stimulus yang nantinya diteruskan oleh badan sel. Kita lihat tadi ada resepsi, ada bagian penerima sinyal, lalu kemudian sinyal ini tentu akan diteruskan. Diteruskan ke bagian lainnya, bagian akson dari neuron tersebut untuk ditransmisikan ke tempat lain, tetapi dia harus diintegrasikan dulu. Disatukan dulu sinyal yang datang dari berbagai posisi di badan sel ini. Nah, ini adalah zona integrasi. Lalu kemudian ada daerah yang kita kenal dengan daerah konduksi, yang berperan sebagai konduktor. yaitu dia yang akan merambatkan transmisi sinyal, maksud saya merambatkan potensial aksi atau jalanan arus listrik gitu ya, dari badan sel ke bagian integrasi di bagian akson hilok sini ke daerah sepanjang akson. Jadi, dia merambat, transmisi elektrik itu merambat di daerah konduksi ini, maka dikatakan konduksi. Lalu ketika dia sampai di terminal button, ini di ujung-ujung akson ini, terus mau dikemanain lagi gitu ya, apa namanya, impuls rambatan-impuls rambatan listrik itu, ya maka di sini adalah yang namanya daerah transmisi. Jadi, kalau konduksi itu mengantarkan listrik atau impuls itu dari satu bagian ke bagian lain pada akson, dari neuron yang sama gitu ya. Nah, ketika dia harus diseberangkan kepada neuron lain, atau kepada efektor, maka dia harus diproses di terminal akson ini yang kita kenal dengan daerah transmisi. Jadi, transmit, konduksi itu menyampaikan, mengalirkan saja pada daerah, pada sel yang sama, tetapi ketika dia harus diseberangkan kepada neuron lain, atau kepada efektor pelaksana tugas dari perintah yang disampaikan oleh neuron, maka itu adalah daerah transmisi. Nah, terkait dengan pemrosesan dari sinyal yang diterima oleh neuron, maka kita mengenal ada tipe-tipe neuron. Ini barangkali sejak SMP kita sudah belajar gitu ya. Tetapi saya ingin flashback kembali, bahwa ketika ada sinyal yang berupa stimulus tentunya yang diterima oleh sensor kita, oleh reseptor kita, misalnya di mata, di kulit, di test bat kita, tentu ada sensor-sensor di sana, maka reseptor itu, maksud saya stimulus yang diterima oleh reseptor tersebut, akan diubah menjadi potensial listrik. Karena tidak ada yang bisa merambat, kecuali dia berupa potensial listrik, kita merambat dengan cepat. Akan diubah menjadi potensial listrik, jadi apapun stimulusnya, cahaya nantinya akan di-convert menjadi potensial listrik. Suara oleh reseptor dari telinga kita, di telinga kita, itu akan di-convert menjadi potensial listrik. Sentuhan juga gitu ya. Kemudian berbagai macam, berbagai macam. Bahkan misalnya di test bat kita adalah sinyal kimiawi, jadi stimulusnya itu berupa sinyal kimia, rasa asin, molekul gula, molekul garam, molekul asam gitu, itu kan merupakan sujud kimiawi. Tetapi kemudian semuanya harus di-convert, dirubah menjadi potensial listrik. Jadi harus dirubah menjadi penerbangan kelistrikan, apapun bentuknya. Getaran, oleh suara, sentuhan, kemudian sensasi, rasa gitu, semuanya harus di-convert menjadi listrik. Tanpa dirubah menjadi sinyal listrik, maka dia tidak akan diproses oleh saraf. Karena saraf mentransmisikannya, mengkonduksikannya sepanjang akson dan mentransmisinya kan ke neuron lain atau ke efektor itu dalam wujud listrik gitu ya, jadi kelistrikan. Nah disinilah besarnya jasa reseptor. Reseptor itu secara garis besar adalah unit khusus, sel-sel khusus yang termodifikasi, yang perannya adalah merubah segala sesuatu, sinyal yang datang dari luar, itu menjadi potensial listrik. Jadi itu peran dari reseptor. Atau yang kita kenal dengan sensor. Jadi sinyal yang datang dari reseptor, yang diterima oleh reseptor atau sensor ini, kemudian akan di-convert menjadi listrik, maka dia akan dibawa, akan diantarkan oleh neuron spesifik. Neuron apa? Yaitu neuron sensoris. Maka mengapa dikenal dengan neuron sensoris? Karena dia neuron yang menghubungkan antara sensor atau reseptor ke pusat pemrosesan. Maka itu neuron sensoris. Jadi informasi berupa stimulus yang di-convert menjadi listrik tadi, fenomena listrik tadi, akan diantarkan oleh neuron sensoris ke pusat pengelola gitu ya, di sistem sarap pusat. Lalu kemudian ada neuron yang kerjanya itu adalah menjembatani antara neuron sensoris dengan neuron berikutnya. Maka dikenal dengan interneuron. Jadi dia hanya sebagai hub, sebagai penghubung. Nah kemudian tentu ada apa namanya, informasi dari sensor tadi yang diteruskan oleh neuron sensoris dan diproses. ya tentunya ada keputusan dari sistem sarap pusat. Ada keputusan berupa perintah gitu ya. Nah perintah ini kemudian akan harus diinformasikan ke pelaksana tugas. Pelaksana tugasnya siapa gitu. Itulah efektor. Jadi pelaksana tugas ini bisa berupa otot gitu ya. Sebagian besar pelaksana tugas di tubuh kita adalah otot. Di tubuh hewan juga adalah otot. Jadi maka transmisi sinyal itu akan diteruskan melalui neuron yang kita kenal dengan neuron motoris. Jadi kalau ini tadi neuron sensoris karena dia menghantarkan informasi dari sensor ke sistem sarap pusat. Tetapi kemudian ada neuron motoris yang perannya itu adalah memediasi, mengalirkan informasi berupa kelistrikan dari sistem sarap pusat ke efektor atau pelaksana tugas. Nah efektor ini sering dikenal sebagai motor gitu ya. Karena dia merupakan pelaksana tugas. Jadi kita mengenal ada neuron sensoris, ada neuron interneuron, dan juga ada neuron motoris. Nah ini merupakan gambaran dari neuron yang ini merupakan apa namanya foto saya sendiri. Jadi saya ambil sendiri dengan convocal imaging untuk neuron oksitosin. neuronnya menghasilkan, jadi di dalam neuron itu dihasilkan protein oksitosin, dan kemudian oksitosinnya ini merupakan oksitosin yang sudah merupakan produk transgenic gitu ya. Jadi ini adalah tikus, dan tikus ini direkayasa dia menghasilkan oksitosin yang berfluoresens. Bagaimana dia bisa berfluoresens seperti ini, berpendara seperti ini? Karena gen pengkode oksitosinnya itu sudah ditransformasi lah kurang lebih yang sudah dimodifikasi untuk berasosiasi dengan gen pengkode untuk fluoresensi. Jadi ini diadopsi dari gen untuk ubur-ubur yang hidup di dasar laut. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang tadi kita sudah berbicara tentang neuron bagian-bagiannya, lalu kemudian di sistem saraf itu terdapat juga sel-sel non-neuron yang kita kenal dengan neurobiak, jadi dia bukan merupakan sel saraf, tetapi dia berperan penting dalam men-support aktivitas dari sel-sel saraf. Apa saja itu? Jadi pertama yang kita kenal dengan astrosit, jadi astrosit itu dari aster gitu ya, jadi seperti bintang, apa itu astrosit? Astrosit ini dari kelompok neuroglia yang perannya itu adalah seperti seksi konsumsi, jadi kalau dalam berkegiatan, dalam suatu events, ada yang peranannya sebagai seksi konsumsi, dia akan mensuplai nutrien kepada saraf, jadi kalau ini adalah neuron, astrosit itu akan mensuplai nutrien, memberikan makanan gitu, kebutuhan-kebutuhan bagi saraf itu. Nah, astrosit juga berperan dalam meregulasi ion-ion. Jadi dia menjaga kesetimbangan sebagai buffer untuk konsentrasi ion gitu ya, supaya konsentrasi ion di sekitar neuron itu menjadi terkontrol. Kemudian, selain juga sebagai seksi konsumsi, dia juga sebagai penstabil tadi, penstabil pH tadi, stabilizer, dan juga dia berperan penting dalam membentukkan blood-brain barrier. Jadi juga dia berganda. Seksi konsumsi, iya, kemudian seksi apa namanya, patroli juga dia, seksi keamanan dia, karena dia membentuk penyangga blood-brain barrier itu. Bagian dari blood-brain barrier. Nah, kemudian ada yang namanya oligodendrosite. Oligodendrosite, apa fungsinya? Dia, kalau kita lihat di sini, dialah yang berperan dalam memproduksi mielin seeds, selaput mielin yang membungkus akson. Jadi, jasanya itu adalah dia berperan dalam produksi dari selubung akson itu. Lalu, kemudian ada yang namanya sel-sel epindimal. Sel-sel epindimal ini, dia terletak di permukaan rongga otak. Jadi, otak kita itu kan memiliki rongga, misalnya, ada third ventricle, jadi ventricle-ventricle otak kita. Ada rongga-rongga di sana. Nah, di permukaan rongga itu terdapat sel epindimal. Sel-sel ini adalah sel-sel yang berseriliak, memiliki silia dia. Nah, apa gunanya? Jadi, sel epindimal ini, dia membantu mensirkulasikan cairan cerebrospinal. Jadi, kita itu punya cairan di dalam rongga otak kita itu punya cairan cairan cerebrospinal. Yang cairan ini akan dibantu sirkulasinya dengan gerakan silia secara ritmik dari sel-sel epindimal ini. Dan ini penting dalam rangka untuk membuang zat-zat toksik nantinya. Jadi, otak kita itu beraktifitas, dia akan menghasilkan tentu sampah kurang lebih zat-zat toksik. Yang zat-zat toksik ini harus secara reguler dibersihkan, dihilangkan dari rongga otak itu dengan cara apa? Ya, nanti cairan cerebrospinal akan dialirkan ke sistem sirkulasi. Lalu, bagaimana optimasinya pencucian ini? Itulah jasa dari silia-silia sel epindimal. Dia akan menggerakkannya supaya pencucian otak kita itu flushing dari sampah-sampah yang ditampung di cairan cerebrospinal itu di rongga otak kita itu akan terbuang dengan sempurna. Itu jasa sel epindimal. Jadi, dia juga berperan sebagai seksi kebersihan. Jadi, kalau astrosit tadi perannya itu sebagai seksi konsumsi dan juga seksi keamanan sekaligus, sel oligondodontic perannya itu sebagai seksi perlengkapan karena dia membentuk tenda atau selubung dari akson kemudian sel epindimal ini perannya adalah seperti seksi bersih-bersih tukang sapu gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita kenal dengan apa kalau itu di sistem sarap pusat tetapi di sistem sarap perifer kita mengenal ada namanya sel satelit atau glial sel gitu ya. Jadi, ini perannya itu seperti juga astrosit. Jadi, dia sebagai pemberi nutrien pada sistem sarap perifer jadi seksi konsumsi juga tetapi posisinya pada sistem sarap perifer lalu juga ada sel sahwan sel swan ini peranannya seperti juga oligodren rosit pada sistem sarap pusat tapi ia bekerja pada sistem sarap perifer yang perannya juga seperti seksi perlengkapan gitu jadi dia membentuk selubung menyelin juga pada akson dari sarap perifer lalu kita mengenal juga ada namanya mikroglia nah mikroglia ini apa fungsinya dia merupakan bagian dari sistem imun tentu dia berperan sebagai sesi keamanan jadi dia patroli kesana kemari di otak di sistem saraf untuk meng-counter kalau ada patogen kalau ada zat-zat yang berisiko maka inilah jasa mikroglia jadi kita melihat organisasinya sangat jelas ada yang berperan sebagai seksi konsumsi ada yang berperan sebagai seksi perlengkapan ada yang berperan sebagai seksi keamanan di sini dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga aktivitas otak itu bisa berlangsung dengan baik jadi inilah jasa dari tim supporter ini nah terkait tadi kita singgung bahwa apa namanya astrosit itu berperan dalam sebagai bagian dari blood brain barrier apa itu si blood brain barrier atau barrier pemisah antara blood antara darah dengan otak jadi dia memisahkan antara darah yang berada di dalam pembuluh darah dengan neuron dengan sel-sel sarap yang berada di luarnya mengapa harus ada blood brain barrier mengapa harus ada barrier ini karena kita ketahui darah itu kan merupakan kolam dari berbagai macam zat kan ada plasma darah yang menampung berbagai macam zat hormon nutrisi segala sesuatu bahkan pengawet kita makan zat yang mengandung pengawet kalau diserap oleh usus halus kita masuk ke darah itu ada di dalam darah hormon obat-obatan semuanya kan tertampung jadi dia merupakan kolam di dalam sistem sirkulasi itu merupakan kolam nah ini berbahaya kalau seandainya semua zat yang terdapat di dalam plasma darah bisa berinteraksi langsung dengan neuron berbahaya karena ini server kita ini server komputer kita kalau dia terdedah begitu mudah dengan sebuah zat-zat yang berada di dalam darah maka akan kacau servernya akan mudah rusak akan mudah terintervensi aktivitasnya maka Allah memberikan design Allah mendesain dengan begitu perfect seperti yang juga kita pelajari pada sistem-sistem lain di sistem imun misalnya nah Allah pada sistem sarap juga sudah menyediakan pelindung supaya zat-zat yang ada di dalam darah itu tidak sembarangan tidak sembrunuk bisa menyerbu memasuk berinteraksi dengan sel saraf dengan server bagaimana caranya jadi Allah sudah menyediakan yang kita kenal dengan blood brain barrier jadi apa itu blood brain barrier kalau kita lihat ini merupakan kapiler pembuluh darah pada sistem pembuluh darah normal yang tidak terdapat di saraf jadi di sistem perifer ini merupakan kapilernya dia hanya didirat dari sel-sel epitel pipisel lapis perisid gitu ya dan kemudian di antara sel-sel itu terdapat celah gitu ya pore gitu ya yang kemudian kalau kita berbicara di sistem imun kan di sana nanti yang memungkinkan leukosid untuk keluar masuk kemudian cairan plasma juga bisa merembes ke sana keluar lewat sana karena dia bisa dipengaruhi oleh zat-zat tertentu membuat dia menjadi permeable membuat dia melonggar gitu ya nah tetapi di sistem saraf pusat itu kapilernya dikemas secara khusus inilah yang dikenal dengan breadband berry kemasan spesifik dari kapilernya jadi dinding kapilernya itu sepanjang kapilernya itu benar-benar dijaga secara khusus nah apa penyusunnya jadi ini kalau kita lihat secara spesifik ini kapilernya di dalamnya tentu ada sel-sel darah yang mengalir seperti ini dan zat-zat yang terlarut di dalam plasma darah hormon dan sebagainya lalu kemudian bagaimana dia tidak mudah merembes seperti pada sistem sirkulasi di perifer maka pada sistem saraf pusat ini dimampatkan jadi rongga tadi rongga antar sel-sel penyusun dinding kapilernya itu epitel pipi selapis itu dimampatkan jadi terbentuk tight junctions jadi junctionsnya yang sangat rapat gitu ya disana ada tight junctions kemudian ini penyusun epitel itu penyusun kapilernya itu lalu kemudian terdapat perisip jadi di luarnya itu dilapisi lagi gitu ya ditutup dengan sel-sel perisip gitu ya sel-sel pipi lalu kemudian setelah perisip ini kita melihat disana ada kakinya astrosit jadi kaki astrosit itu menempel pada dinding ini gitu ya dinding dari kapilernya ini yang dibawanya dilapisi perisip jadi benar-benar dikemas sedemikian rupa oleh Allah supaya aktivitas atau transportasi dari zat-zat dari darah ke sekitarnya itu ke neuron tentunya di sekitar sini ada neuron sel-sel sarap gitu ya itu benar-benar terkontrol sedemikian rupa terseleksi jadi begitu ketat sistem pengamanan disini gitu ya nah ini merupakan blood brain barrier dan kita melihat ada berbagai macam peran penting dari blood brain barrier ini gitu ya yang menjaga sel sarap supaya sel-sel sarap itu tidak mudah terkontaminasi berinteraksi dengan segala sesuatu zat yang terdapat di sistem sirkulasi kita di darah nah setelah berbicara tentang neuron kemudian sel-sel yang men-support neuron kemudian kita berbicara tentang sinaps apa itu sinaps ya kurang lebih jembatan gitu ya tapi jembatan jembatan putus kalau jembatan itu biasanya kan saling terhubung ini jembatan dia hanya dempet-dempetan saja jadi dia jembatan yang terputus itu adalah sinaps jembatan antar apa yaitu antar antar neuron yang kita kenal dengan neuron presinaps jadi neuron dimana asalmu asal sinyal datang dengan neuron post-sinaps jadi neuron post-sinaps ini adalah neuron yang menerima informasi dari neuron sebelumnya neuron presinaps jadi pada sinaps itu apa unitnya adalah bagian ujung akson dari neuron presinaps ini kemudian ada neuron post-sinaps yang menjadi target dari transmisi tersebut dan juga ada celah sinaps atau synaptic klaps jadi ada klaps disini ada celahnya dan kemudian tentu disana ada apa namanya neurotransmitter dan ada saluran ion jadi ada channel-channel ion pada neuron post-sinaps kemudian ada vesicle-vesicle neurotransmitter pada neuron presinaps nah disinilah unit yang kita kenal dengan sinaps dia terdiri dari presinaps dan post-sinaps dan kemudian ada celahnya sinaptic klat diantaranya dan sinaps ini bisa terbentuk kalau kita lihat apakah antar bagian apa dengan apa dari neuron yang jelas bahwa presinaps itu pasti murni bagian transmisi jadi daerah transmisi dari neuron yaitu ujung dari akson terminal dari akson itu presinaps lalu presinaps ini bisa menempel dimana saja pada neuron lain jadi dia bisa menempel di bagian badan cells maka dikenal dengan aksosomatik sinaps akson dengan soma dengan badan cells itu dikenal dengan aksosomatik dia juga bisa menempel di bagian dendrit dari badan cell ini dari neuron ini maka dikenal dengan aksodendritik jadi ujung akson ini menempel pada dendrit dari neuron berikutnya kemudian ada juga dia menempel pada ujung atau juluran cabang dari dendrit maka kita kenal dengan aksospinous sinaps jadi dia ini dendritik spine ini dendrit dendrit itu bercabang lagi nah di cabangnya itulah apa namanya akson dari neuron utama itu menempel maka dia berperan sebagai presinaps kemudian dendritik spine cabang dari dendrit itu berperan sebagai posinaps lalu kemudian akson itu juga bisa menempel di bagian akson lain pada neuron berikutnya itu dikenal dengan aksosonic jadi akson yang menempel pada akson akson yang menempel pada badan sel akson yang menempel pada dendrit akson yang menempel pada cabang dendrit jadi ada berbagai macam posisi dimana sinaps bisa terjadi nah pada kenyataannya bahwa ternyata sinaps itu bisa terjadi bukan hanya antara satu sel neuron dengan neuron lain tetapi bisa terjadi antara ribuan atau ratusan ribu akson dengan neuron lain jadi kalau disini bisa terlihat secara skematis ini satu badan sel jadi ada di bagian aksonnya ada di bagian dendritnya ada di dendrit sponge ada di daerah somanya itu ditempeli oleh ratusan ribu dari terminal akson dari neuron lain jadi sinapsnya itu bisa terbentuk begitu banyak dari satu sel neuron itu bisa ditempeli oleh ratusan ribu sinaps nah ini luar biasa memperlihatkan jalur komunikasi keterkaitan antara satu sel sarap dengan ratusan ribu sarap lain jadi jalur komunikasinya sangat banyak gitu ya nah terkait dengan tadi kita sudah berbicara tentang sinaps lalu di sinaps ini bahwa nanti akan saya sudah mengatakan tadi dia merupakan jembatan yang terputus lalu bagaimana jembatan ini bisa berfungsi untuk mentransmisikan untuk menyebrangkan informasi dari satu sarap ke sarap lain dari presinaps ke posinaps maka disana ada jasa neurotransmitter jadi transmit dialah yang berperan dalam menyebrangkan informasi melalui jembatan putus ini nah itu kita kenal dengan neurotransmitter jadi neurotransmitter ini dia disintesis di neuron presinaps jadi dia diproduksi disini di neuron presinaps kemudian nanti dia akan dilepaskan ketika ada suatu stimulus khusus di neuron presinaps ini maka akan memicunya memicu neurotransmitter ini untuk dilepaskan dilepaskan kemana ke celah sinaps disini nah kemudian nanti ketika dia dilepaskan dia itu akan diterima oleh neuron presinaps dengan cara apa dia akan memiliki reseptor disini jadi ada penerimanya jadi nanti ketika molekul berupa neurotransmitter itu diberikan disisi neuron posinaps disini misalnya ya disampaikan neurotransmitter kesini secara sengaja itu akan menghasilkan respon jadi neuron ini akan merespon sama seperti halnya kejadian ketika neurotransmitter ini dilepaskan secara alami dari sini ke sini nah kemudian misalnya jika ada agen-agen yang menghambat respon neuron posinaptik ini gitu ya misalnya misalnya disini di blok aktivitasnya maka dia juga harus memiliki efek yang sama ketika neurotransmitter ini di blok gitu ya disana nah kemudian neurotransmitter ini nanti ketika dia sudah dilepaskan dia akan menempel pada reseptornya di neuron posinaps dan kemudian setelah tugasnya terlaksana dia harus segera didestruksi jadi dia harus segera dihancurkan nah ini contoh-contoh beberapa neurotransmitter jadi ada kelompok asetilkolin kemudian ada kelompok itu kelompok steroid kemudian ada kelompok amin kemudian asam amino ada peptida dan juga ada purin jadi ada berbagai macam senyawa penyusunnya klasifikasinya ada yang kita kenal dengan dopamine kemudian serotonin histamin kemudian ada kelompok asam glutamat eh kelompok glutamat gitu ya seperti glutamin dan aspartat dan juga ada gaba gama aminobitiric acid yang berperannya sebagai inhibitoris gitu ya dan juga ada neuropeptida seperti vasopresin oksitosin sendiri yang berperan sebagai neurotransmitter di otak kita nah selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih neuron bisa bekerja jadi neuron itu bekerja kan tadi dengan dengan konsep aktivitas kelistrikan lalu bagaimana listrik ini bisa muncul di sistem syaraf apakah ada arus listrik dari luar tubuh yang mengalir gitu ya atau syaraf itu sendiri memiliki kemampuan untuk memproduksi listrik gitu ya nah kita lihat jadi ketika ada stimulus yang diterima yang kita kenal dengan sinyal dari lingkungan atau dari dari luar gitu ya stimulus ini tentu akan diterima oleh reseptor lalu dia akan di convert menjadi saya mengulas kembali ya di convert menjadi potensial listrik dan potensial listrik inilah yang akan dirambatkan melalui neuron gitu ya dan nanti akan ditransmisikan melalui sinaps ke neuron lain dan seterusnya dan seterusnya sampai nanti rambatan listrik ini sampai ke pelaksana tugas kepada efektor misalnya otot nah bagaimana apa namanya kelistrikan itu bisa muncul jadi neuron itu memiliki karakteristik perbedaan ion ekstra seluler jadi ion-ion di luar membran sel di luar sel dengan ion-ion yang berada di dalam sitoplasma sel itu jadi kalau ini neuron di luarnya di luar membran dan di dalam sitoplasma itu terdapat perbedaan konsentrasi jadi ada gradien konsentrasi ion ion-ion apa saja yang terlibat di sana kita lihat ada ion Na plus atau ion sodium kemudian ion K plus ion potasium ion kloride ion kalsium kemudian magnesium ion karbonat kemudian pospat organik kemudian ion hidrogen dan juga molekul protein nah ini merupakan molekul atau ion-ion yang bermuatan yang berperan penting dalam menimbulkan muatan listrik atau kelistrikan pada sistem syaraf pada neuron jadi kita itu syaraf kita bekerja berdasarkan aktivitas listrik nah listriknya itu merupakan apa namanya konsekuensi dari aktivitas dari ion-ion itu nah secara alami pada kondisi syarab yang istirahat yang tidak beraktivitas kita melihat terdapat perbedaan konsentrasi dari masing-masing ion itu antara intracellular di dalam sel dengan extracellularnya ion sodium atau Na itu konsentrasinya pada kondisi resting kondisi istirahat dia lebih tinggi di luar sel jadi ion Na itu lebih banyak berada di luar sel di dalam sel konsentrasinya lebih rendah ion K sebaliknya dia banyak di dalam sel dan sedikit di luar sel jadi ada perbedaan Na di luar sel banyak K plus banyak di dalam sel ion Cl itu banyak di di luar sel juga ion kalsium juga banyak di luar sel kemudian pospat pospat organik PI itu pospat organik itu banyak ya tentu di dalam sel karena dia kan pemecahan ATP misalnya menjadi ADP dan P ya P nya itu tentu banyak di dalam intracellularnya protein juga ya tentu protein banyak di dalam sitoplasma jadi kita melihat seperti ini karena adanya gradien konsentrasi inilah nanti akan muncul kelistrikan pada neuron maka perlu diingat bahwa ada neuron ada ion yang berperan penting dalam memunculkan kelistrikan nanti adalah ion sodium dan ion kalsium ion potasium ini ion K plus DNA dan dan juga nanti kita lihat ada ion kalsium misalnya Ca2 plus yang terperan nah beginilah distribusinya jadi kalau ini gambaran dari konsentrasinya ketika kita analogikan dengan ini merupakan neuron ini neuron satu neuron ini adalah di dalam sitoplasma nya ini adalah membran jadi di sisi luar membran dia cenderung bermuatan positif mengapa? karena dia didominasi oleh Na dan ion Ca itu jadi pada kondisi istirahat sel sarap itu di sisi membran sebelah luarnya itu bermuatan positif sedangkan di dalam bermuatan negatif mengapa dia bermuatan positif karena didominasi oleh ion Na plus ini konsentrasinya sangat tinggi nah di dalam kan juga sebenarnya diimbangi oleh ion Ca plus kan ion Ca plus kan 150 mili molar itu tinggi tetapi di dalam ini dia oke ion Ca plus banyak tetapi dia juga terdapat protein jadi molekul protein yang terkurung disini dan molekul protein ini bertendensi bermuatan negatif dan dia tidak bisa keluar gitu ya jadi dia terkurung karena protein kan untuk mentranslokasinya tidak mudah untuk melewati membran karena dia harus melalui jalur khusus gitu ya mekanisme transportasi khusus jadi protein dikurung disini sedangkan protein bermuatan negatif makanya meskipun misalnya kalau kita lihat Na145 positif di luar kemudian dengan Cl50 jadi negatif positif di luar tentu kalau kita lihat dia cenderung lebih negatif gitu ya tetapi disini ada K ion Kalsium yang juga akan men-support dia menjadi lebih bermuatan positif gitu ya nah di dalam itu meskipun K yang bermuatan positif itu mendeminasi tetapi ada protein yang bersifat anion gitu ya jadi anion yang bersifat bermuatan negatif sehingga disinilah tercipta bahwa pada kondisi basal kondisi tidak beraktivitas sel sarap itu di sisi sebelah luarnya dia bermuatan positif dan di sisi sebelah dalamnya dia bermuatan negatif mengapa dia positif karena disana ada ion Na plus yang mendominasi dan ion kalsium mendominasi sedangkan di dalam itu ada ion K plus yang mendominasi yang berkombinasi dengan protein yang bermuatan negatif nah ketika diukur perbedaan akibat perbedaan negatif positif di membran luar dan dalam ini di sisi luar dan dalam membran ini maka akan tercipta potensial listrik sebesar minus 70 mili volt nah itu adalah potensial listrik dasar yang tercipta akibat perbedaan gradien konsentrasi ion positif dan negatif ini jadi ketika diukur pada sisi sebelah dalamnya maka potensial listriknya cenderung bermuatan negatif yaitu minus 70 mili volt nah kemudian nah inilah yang dikatakan dengan kondisi polar jadi kondisi resting kondisi istirahat dimana suatu sarap tidak beraktivitas maka di sisi sebelah luarnya bermuatan positif di sisi sebelah dalamnya bermuatan negatif dan akan terbentuk potensial listrik sebesar di bagian dalamnya ketika ukur sebesar minus 70 mili volt lalu lalu kemudian kondisi polar itu nantinya akan bisa berganti menjadi kondisi depolar jadi berkebalikan dia bagaimana kondisi depolar ini adalah di dalamnya dia akan berbalik menjadi bermuatan positif dan di luarnya bermuatan negatif luk mengapa bisa berubah seperti itu karena begini kita bisa melihat bahwa terdapat dinamika perubahan dari kondisi polar menjadi depolar dan kemudian akan kembali polar atau depolarisasi nah inilah aktivitas dinamika yang dialami oleh neuron ketika dia mengalami apa namanya beraktifitas jadi dari kondisi istirahat polar kemudian dia akan mengalami depolarisasi potensial listriknya berbalik dari yang di dalam tadi negatif minus 70 mili volt lalu kemudian dia bisa berubah menjadi plus 20 mili volt jadi naik sekitar 90 mili volt jadi minus 70 ke 0 itu sudah naik 70 mili volt tambah lagi 20 artinya 90 mili volt naiknya nah itu bisa naik dalam waktu yang sangat singkat maka terjadi perubahan dari polar menjadi depolar nah pertanyaannya kok ini bisa bagaimana kok bisa terjadi dia dari tadi yang di dalamnya negatif minus 70 menjadi plus 20 naik naik plus 90 mili volt naiknya bagaimana bisa terjadi kondisi dari polar menjadi depolar dan repolar itu akibat dari aktivitas keluar masuknya ion jadi ada dinamika mobilitas dari ion-ion tadi ion apa yang paling berperan nah kita lihat disini bahwa ion yang yang apa namanya bertendensi bertendensi untuk keluar masuk adalah ion na ion k dan ion cl gitu ya nah kita lihat bahwa di luar tadi kan pada kondisi polar bahwa na lebih banyak di luar na lebih sedikit di dalam itu kan ada gradient dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah k plus sebaiknya dia lebih banyak di dalam lebih rendah di luar maka dengan tendensi seperti ini maka ketika salurannya itu terbuka saluran-saluran ion itu terbuka di membran sel sarap itu maka tentu na akan mengalir kemana ya dengan dengan menurunin gradient konsentrasi dia akan turun dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi jadi kalau di luar itu tadi kita lihat pada kondisi polar na plus itu tingginya 150 di luar di dalam cuma 15 milimolar maka jelas ketika saluran na ini terbuka dia tentu akan mengalir ke dalam wajar dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sedangkan k plus mengapa dia bertendensi untuk keluar karena dia tingginya di dalam kemudian rendahnya di luar maka dia akan mengalir ke luar dia akan cenderung untuk keluar dari sitoplasma menuju ke jahiran ekstraselular nah dinamika inilah yang kemudian akan menyebabkan terjadi perubahan dari tadi suasananya polar di dalam negatif di luar positif akan menjadi depolar kalau terjadi aktivitas pembukaan saluran ion nah lalu bagaimana kok kasusnya dengan ion organik dari protein tadi dia kan bermuatan negatif nah dia tidak bisa bermobilisasi sebebas ion-ion ini karena dia tidak memiliki saluran ion yang memungkinkan dia bisa keluar maka di dalam itu akan tetap terkurung disana sementara ion K ion NA dan ion CL itu K dan NA NA akan bertendensi masuk dan NK akan bertendensi keluar akan keluar nah inilah konsep yang perlu kita pahami mengapa kok kelistrikan itu bisa berubah-ubah tadi dari dari yang minus 70 ketika istirahat lalu kemudian kok berubah jadi plus 20 kok bisa bermuatan jadi positif ya itu lantaran karena ini terjadi pertukaran ketika terbuka saluran ionnya maka NA masuk membludak ion masuk K keluar gitu ya nah maka ion-ion positif lebih banyak berada di dalam daripada di luar oke lalu bagaimana si K plus bisa keluar NA plus bisa masuk CL juga bisa bermobilisasi melalui apa ya melalui channel ion atau saluran ion nah jadi di membran sel saraf itu spesifik dia berbeda dengan membran membran sel lain dia dipenuhi oleh saluran saluran ion saluran saluran ion ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan membran sel saraf itu jadi kalau kita lihat ini membran dengan lipid piliernya ini sisi sebelah dalam membran ini sebelah luarnya nah kemudian disini terdapat saluran ion kalau belajar tentang biologi sel mungkin ada yang namanya protein integral nah disini juga merupakan bagian dari protein integral yang dia menyusun channel atau saluran ion jadi kalau dilihat dari samping seperti ini salurannya kalau kita lihat dari atas ini jadi ada channel ada lubang disini ketika dia terbuka dan dia bisa membuka tutup jadi namanya saluran ini bisa terbuka bisa tertutup nah perlu diketahui bahwa seringkali saluran ion ini berasosiasi jadi di bagian unit penyusut salurannya itu terdapat reseptor terdapat reseptor dari suatu molekul spesifik gitu ya maka nanti aktivitas dari interaksi antara reseptor dengan dengan ligannya dengan zat-zat yang menempel di sana itu akan juga berasosiasi dengan aktivitas muka tutup saluran ion ini nah ini beberapa contoh beberapa tipe dari saluran ion yang terdapat pada sel saraf jadi masing-masing ion itu punya saluran khusus tempat keluar masuk ada yang namanya sodium channel itu tempat berlalu-lalangnya saluran ion ada kalsium channel tempat lalu-lalangnya ion kalsium ada potasium channel kalsium channel itu tempat berlalu-lalangnya ion kalsium cl channel the chloride channel yang tempat transportasi dari ion cl jadi masing-masing ion punya saluran khusus pada membran sel saraf itu nah ini kalau kita lihat jadi di membran sel saraf itu terdapat banyak sekali saluran dan dengan mekanisme buka-tutup yang berbeda-beda jadi ada yang kita kenal dengan saluran ionnya yang resting caplus channel apa dimaksud resting itu kondisi istirahat jadi kondisi polar yang caplus channel jadi saluran caplus yang tempat berlalu-lalangnya ion caplus itu yang hanya terbuka ketika sel saraf itu sedang tidak beraktifitas jadi saluran ini hanya terbuka ketika saraf dalam kondisi resting lalu kemudian ada yang namanya misalnya voltage gate channel yaitu saluran yang hanya terbuka ketika ada voltage gitu ya ketika ada perubahan tegangan listrik lalu ada ligand gary channels apa itu kita ketahui tadi bahwa sebagian besar channel ion ini berasosiasi dengan reseptor kan ini saya lihat dengan reseptor molekul khusus nah itulah salah satunya yang terdapat pada ligan gary channel saluran ion yang hanya akan terbuka ketika ada ligan khusus yang menempel pada reseptor dari ligan tersebut di bagian pencusun saluran itu nah lalu kemudian ada yang namanya signal gary channel yaitu saluran yang hanya akan terbuka jika ada ligan juga sebenarnya jadi ada molekul khusus yang menempel pada reseptornya tetapi pada sisi sebelah dalam dari membran itu di sisi sitoplasma nya nah lalu kemudian ada channel sodium potassium pump jadi pompa NaK plus gitu ya yang ini merupakan pompa yang memediasi pertukaran secara terus-menerus antara Na dan K jadi kalau K keluar Na masuk kemudian berganti-ganti terus-menerus seperti itu untuk menjaga kesetimbangan ion antara sitoplasma dengan cairan ekstraseluler jadi sisi dalam dan sisi luar dari membran nah ini kita melihat bahwa tadi ada beberapa macam tipe saluran ion jadi tipe saluran ion itu terbagi berdasarkan apa ionnya yang berlalu lalang di sana apakah ion K plus ion sodium ion chloride atau ion kalsium gitu ya nah kemudian bagaimana caranya terbuka ada yang terbukanya karena ligand yang menempel di reseptornya maka dikenal dengan ligand gate channels ada yang voltage gate channels yang hanya terbuka kalau ada perubahan tegangan listrik gitu ya voltage gate channels lalu kemudian ada yang sinal gate channel tadi yang terbuka karena ada molekul yang menempel pada reseptornya di sisi sebelah dalam dari apa namanya neuron itu nah juga ada yang dikenal dengan mechanically gate channel yaitu apa saluran ion yang terbukanya bukan karena perubahan tegangan listrik bukan pula karena ada apa namanya molekul kimiawi yang menempel pada reseptor baik pada sisi dalam maupun sisi luar tetapi karena ada tekanan mekanis nah ini biasanya pada reseptor-reseptor khusus termasuk misalnya pada gendang telinga kita jadi karena ada getaran lalu kemudian itu akan menimbulkan tekanan mekanis sehingga nanti saluran ini membuka jadi karena ada freezer karena ada tekanan maka saluran ini akan terbuka jadi penyebab membukanya itu karena ada tekanan dan dia akan menutup ketika tidak ada tekanan jadi saluran ion ini yang berperan dalam memediasi perubahan potensial listrik dari sel sarap itu apakah dia akan bermuatan negatif atau bermuatan positif banyaknya di dalam sel itu tergantung kepada bagaimana pergerakan ion keluar masuk dari dan keluar sel ini dicontohkan dengan mobilisasi ion jadi tadi kita sudah tahu bahwa yang berperan aktif dalam menciptakan potensial aksi menciptakan kelistrikan dari sarap adalah ion sodium dan ion kalium ion potassium ion Na plus dan ion K plus nah jadi pada ion Na plus kita tahu bahwa pada kondisi resting kondisi istirahat ion Na akan lebih banyak di luar dan dia lebih rendah di dalam maka ketika saluran ini tertutup saluran Na ini tertutup ya seperti itu terus di dalamnya lebih negatif di luar lebih positif lalu ketika ada stimulus khusus misalnya ada reseptor yang menerima stimulus lalu kemudian terjadi perubahan tegangan listrik maka saluran Na ini bisa terbuka maka ketika dia terbuka ya tadi yang namanya Na akan tinggi di luar rendah di dalam maka dia akan mengalir ke dalam dia akan masuk jadi dia akan mengalir ke dalam sitoplasma nah ini akan menyebabkan di dalam tadi yang bermuatan negatif menjadi naik jadi bermuatan positif lalu kemudian nanti akan ada yang namanya periode refractory jadi nanti ketika jadi dia tidak akan selalu membuka seluran ini pada kondisi tertentu nanti ketika ion Na sudah cukup banyak masuk sudah cukup untuk menciptakan muatan positif di dalam sel maka nanti dia akan tertutup jadi seluran Na ini karakternya dia cepat membuka ketika ada suatu pemicu entahkah itu berupa sinyal dari ligan entahkah itu berupa potensial listrik atau tegan listrik dia cepat membuka responsif dan dia juga cepat menutup nah berbeda halnya dengan ion K plus jadi arahnya juga berbeda jadi kalau kita lihat ion Na dia dari luar ke dalam bertendensinya masuk ketika seluruh terbuka nah kalau ion K plus kita tahu ion K plus pada kondisi resting K plus kan banyaknya di dalam nah ketika seluruh yang tertutup dia tetap terkurung di dalam tetapi misalnya karena ada stimulus khusus yang menyebabkan seluruh yang itu bisa terbuka apakah karena ada potensial listrik seperti ligan gerit tadi atau karena ada stimulus signal dari ligan maka dia terbuka maka K plus tendensinya keluar kalau Na ke dalam maka K plus akan bertendensi keluar mengapa karena dia akan banyaknya di dalam rendahnya di luar maka dia akan menuruni gradient konsentrasi nah kemudian nanti setelah dia keluar 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 maka nanti pada state apa namanya pada level tertentu saluran ini akan menutup kembali nah ini karakternya berbeda jadi kalau saluran Na plus ini dia cepat terbuka dan nanti cepat menutup tapi K plus ini membukanya lemon jadi dia akan didahului oleh Na plus terbuka masuk Na akan naik muatan positif karena K plus juga terkurung di dalam jadi muatan positif berbludak di dalam seharusnya kan bisa diimbangi ketika K plus terbuka dia segera keluar maka nanti muatan di dalam tidak akan membludak tidak akan sangat positif jadi begitulah Allah mengaturnya jadi K plus ini salurannya itu lemon jadi dia Na sudah banyak masuk berjejal-jejal sudah penuh dengan muatan positif K plus ini baru membuka salurannya menyusul kemudian jadi delay dia menyusul kemudian ketika dia terbuka dia juga menjadi lambat menutup jadi terbuka keluarlah K plus ini keluar terus mererus K plus maka tadi Na masuk bermuatan positif ditambah K plus akan semakin positif lalu kemudian ketika K plus terbuka maka K akan bermuatan positif maka total muatan positif di dalam sel itu makin turun ketika K plus itu keluar K plus muatan plus terus-terus keluar maka nanti dia akan kembali ke muatan negatif nantinya nah K plus ini sering apa namanya karakternya dia lambat menutup ketika terbuka lambat terbuka lambat pula menutup jadi ketika dia lambat menutup maka K plus ini bablas jadi dia muatannya keluar semua muatan keluar semua maka nanti akan bermuatan sangat negatif di dalam sel jadi itu karakteristiknya NA plus dan K plus channel baik saya pikir kita akan mengakhiri cerita tentang sistem sarap pada bagian pertama ini dan kita sudah berbicara tentang karakteristik neuron dan bagaimana dinamika dari perubahan muatan listrik bagaimana muatan listrik bisa tercipta pada neuron dan bagaimana dinamika mobilisasi dari ion-ion yang berperan dalam memunculkan kelistrikan dari neuron itu melintasi cerita